jadi belakangan ini lagi lumayan rame ya soal banyak penerga muda Indonesia yang muncul di sosial media dan salah satu nama yang cukup naik yaitu kizi dan buat danun ogro sendiri gua udah bikin pembahasannya di video lain bisa kalian tonton juga nah jadi segi sini punya nama asli yaitu Rizky yang tahun 2024 ini baru berumur 16 tahun dan sejauh informasi aku dapat dia itu remaja asal Desa Sukajadi Kecamatan Sarita Kabupaten Pandeglang Banten dan kata pemimpin dia sekaligus pemilik tempat kisim gym ya yaitu Bang Aki Ardiansyah bocah usia 16 tahun bersaing dengan 400 peserta dari berbagai daerah dan bisa masuk ke 30 besar dan semifinal itu udah sangat luar biasa kurang lebih itu kata Bang Aki dan sejauh 5 September saat video ini dibuat kisi baru mengikuti kompetisi binaraga pertamanya dan dalam bukti kontes di EF kemarin ada beberapa kelas di dalamnya yaitu kelas men fitness beginner men fitness dan men fitness fisik ada juga men sport fisik 35 plus dan men sport U24 dan kisim diri masuk di kelas men fitness beginner dan kata Bang Aki di kelas main fitness beginner sendiri itu diikuti oleh kurang lebih 200 peserta dan kisi masuk di dalamnya sekaligus masuk ke 30 besar kokil dan sejauh ini sih dia belum dilirik ya oleh pemerintah sekitar dan untuk menimati kompetisi ataupun buat kebutuhan lain bisa dibilang masih pure dari dana pribadi entah uang dia sendiri ataupun bantuan dari pihak tempat dia nge-gym dan di podcastnya Aziz Strongman per 2 September sejauh ini kisi udah jadi brand ambasadurnya riba nutrition buat yang belum tahu lima itu salah satu merek suplemen di Indonesia ya Nah jadi dari sana kisi menyebutkan kalau dia dibayar sekitar 5 juta perbulan oleh pihak riba nutrition dan sejauh ini sih dia juga cukup besar ya jangkauannya untuk seorang anak muda berumur 16 tahun yang akun Instagram dia per 5 September memiliki follower sebanyak lawan 25,4 ribu dan di akun tiktok dengan 392,3 ribu follower dan dia juga bilang awalnya nama dia itu gede di tiktok ya beda sama Kalisdan yang awalnya gede di Instagram karena postingan MPLS dia dan buat anak muda yang sejauh ini udah berkembang sebesar itu kalau dia konsisten buat kedepannya kayaknya bisa berkemungkinan mengharumkan nama Indonesia kalau suatu saat dia mengikuti kompetisi bina raga tingkat internasional Nah tapi guys kalau menurut kalian Apakah anak muda seperti Gizi ini pantas mendapatkan bantuan atau dukungan dari pemerintah untuk berkembang kedepannya Coba tulis pendapat dukungan atau support dan doa kalian di kolom komen makasih yang udah nonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati